Hai assalamualaikum semuanya di video kali ini saya akan berbagi resep cara membuat puding yang lagi viral yaitu puding mekar untuk cara buatnya simak videonya ya sampai selesai untuk bahan-bahannya nutrijel plain 1 bungkus gula pasir 120 gram air 800 ml selasih 1 sendok makan susu kental manis 1 bungkus perisa rasa pandan secukupnya tuang air kurang lebih 3 sendok makan untuk merendam selasih siapkan panci kemudian masukkan agar-agar jelinya tambahkan gula pasir tambahkan air masak sampai mendidih tuang agar-agar ke dalam gelas ukur sebanyak 350 ml tuang susu kental manisnya masukkan biji selasihnya yang sudah direndam tadi kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata tuang puding susu selasihnya ke dalam cetakan talam sebanyak setengah dari cetakan apabila sudah mengeras kemudian keluarkan dari cetakan lakukan hal yang sama sampai habis sisa adonan yang mengeras kemudian dipanaskan kembali tuang ke dalam gelas ukur sebanyak 250 ml masukkan perisa pandan sebanyak 4 tetes lalu aduk-aduk masukkan ke dalam cetakan talam sebanyak setengah cetakan masukkan puding putihnya ke dalam puding hijau dalam keadaan panas ya untuk puding putihnya untuk puding putihnya jangan lupa ditusuk-tusuk terlebih dahulu bagian atas dan sekelilingnya supaya bisa menyatu dengan puding hijaunya maaf tidak terekot ya apabila sudah mengeras kemudian keluarkan ya pudingnya dari cetakan potong menjadi 4 bagian tapi jangan sampai ke bawah atau jangan sampai keputuk masukkan ke dalam mica bulat untuk puding telur ceplok tekan tengahnya kemudian dikasih kismis supaya lebih mekar oh iya ini tangan saya sebelumnya sudah dicuci bersih dulu ya lakukan hal yang sama sampai habis ya ini sisa pudingnya dipatangkan kembali ya untuk puding beningnya tuang di atas puding yang sudah jadi supaya tidak berubah-rubah dan tidak bergeser tetap di atas muda chiara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati